Lembah patah hati jilip 7. Orang berbaju putih itu hentikan tindakannya, tapi ketika mengawasi Hokie, parasnya menunjukkan perasaan heran, lantas hendak berlalu lagi. Hokie sangat cemas, ia memanggil pula dengan suara keras, encilin, harap suka tunggu sebentar, akar ada sedikit perkataan hendak disampaikan padamu tapi orang itu tidak menoleh sama sekali, bahkan lari pergi dengan cepat. Hokie terus mengejar, sebentar saja sudah melalui perjalanan beberapa li jauhnya. Hokie khawatir ia tidak dapat menyandak, ia juga khawatirkan lukanya goyapa, maka sambil mengejar ia terus bicara hampir meratap, enci, aku mohon sukalah kau beri kesempatan padaku untuk menjelaskan duduknya perkara. Tapi orang yang diajak bicara terus kabur seolah-olah tidak dengar perkataannya. Hokie tambah penasaran, ia terus meratap, enci, apa salahnya aku apa kau tidak sudi memberi kesempatan untuk aku untuk menjelaskan. Berilah aku kesempatan, selanjutnya kau tidak mau perdulikan aku lagi, aku juga lah, ucapannya itu agaknya menggerakkan hatinya pemuda baju putih itu, maka lantas menhentikan tindakan kakinya. Hokie girang sekali hendak mendekati, pemuda baju putih itu lantas membentak. Berdiri di situ Hokie terpaksa berhenti. Enci, maukah kau detar bicaraku kau hendak bicara apa, kau boleh ucapkan di situ saja, kalau kau berani menjelagi selangkah saja, aku akan segera menyingkir lagi jawabnya dengan tenang. Baiklah aku menurut, asal kau jangan lari lagi, pemuda itu ketawa. Mereka berdiri terpisah kira-kira tiga tumbat, tapi Hokie merasakan seperti terpisah jauh sekali. Ia ingin maju mendekati, tapi tidak berani. Maka ia cuma bisa mengawasi dengan hati mendeluh. Pemuda baju putih itu lama menantikan, agaknya sudah tidak sabaran, maka lantas berkata dengan suara dingin, bukankah kau hendak bicara? Mengapa kini memisau saja ya? Hokie menjawab sambil langgukan kepalanya. Banyak perkataan yang hendak diucapkan, tapi saat itu mulutnya seperti terkancing, ia tidak tahu harus bagaimana memulainya. Pemuda itu melirik, lalu berkata pula, aku masih banyak urusan, kalau kau tidak lekas bicara, aku sekarang hendak pergi lagi, mau. Harap tunggu sebentar aku nanti jelaskan, kata Hokie cemas. Tapi apa yang hendak diucapkan? Ia tidak tahu. Katakanlah tegur lagi si pemuda berbaju putih. Enci, aku hanya ingin bertanya, dalam hal apa aku telah membuat kesalahan terhadap kalian akhirnya Hokie beranikan hati bertanya juga. Hanya itu saja ya aku hanya mohon kau suka memberitahukan padaku, kalau aku benar-benar bersalah terhadap kau, sekalipun kau hendak memaki atau memukul, aku akan terima. Tapi aku mohon kau jangan perlakukan aku secara demikian. Saudara Gohoyapa itu ada sebangsa orang kasar, dia tidak tahu kalau kau, oh, dia telah bikin robek bajumu. Terang ini, kau juga tidak boleh sesalkan kau. Pemuda baju putih itu setelah mendengar ucapannya hatinya tergoncang pikirnya, ah dia begitu erat perhubungannya dengan perempuan si Lim itu. Kalau dia tahu aku bukanlah Lim Heng, saat itu, ia sudah kepingin menjelaskan bahwa ia bukanlah Lim Heng, melainkan Giyok Xie Seng Jie Peng dari Hian Kui Kau. Tapi, mendadak ia berpikir pula. Hok Ye bermusuhan dengan Hian Kui Kau, juga mungkin masih gemas pada kejadian di Cip Lipeng, maka lebih baik Titka dijelaskan. Setelah mengambil keputusan demikian, ia lantas menjawab dengan suara dingin, sepotong baju berapa harganya? Sama sekali aku tidak taruh di hati, mendengar keterangan itu, Hok Ye merasa girang. Mengapa kau mendadak tinggalkan aku demikian katanya? Jie Pengdiam-diam merasa geli, tapi mulutnya berkata dengan suara dingin. Kalau aku berbuat demikian, siapa yang bisa melarang Hok Ye melongot? Pai perbuatanmu ini pasti ada sebabnya, apakah itu tidak ada sebab apa-apa sehabis ucapkan perkataannya yang terakhir itu? Ia hendak berlalu lagi. Perasaan jelus telah menguasai dirinya, ketika Hok Ye mengejar, karena dianggapnya dirinya Lin Heng, perasaan jelusnya ini semakin tebal, hingga akhirnya berubah menjadi benci. Kalau ia tidak lekas-lekas tinggalkan pemuda itu, barangkali akan terbuka rahasianya yang ia telah mengaku sebagai dirinya Lin Heng. Di lain pihak, Hok Ye yang anggap Jie Peng adalah Lin Heng, benar-benar hatinya semakin gelisah, maka ketika melihat pemuda baju putih itu hendak berlalu lagi, ia lantas berkata pula, Enci, mengapa kau tidak menjawab pertanyaanku apa yang harus dijawab? Aku benci padamu Hok Ye merasa seperti disambar geledek, ia menjerit, Enci, apa salahku sehingga kau mempunyai benci aku sedemikian rupa tidak ada? Pendeknya aku merasa benci sekali padamu, sebabnya apa kau juga tidak tahu. Aku tidak kepingin bertemu lagi dengan kau, semoga selama hidupku ini aku bisa menyingkir dari kau, kau boleh anggap saja Titka pernah bertemu aku, aku tidak akan menjumpai kau lagi. Jawaban yang tidak terduga-duga itu telah merupakan suatu pukulan yang hebat bagi Hok Ye, sehingga seketika itu juga lantas berdiri terpaku di situ. Apa sebabnya Lim Heng mendadak membenci padanya sedemikian rupa? Apa lantaran bajunya dekin robek oleh Gowoyapa? Tidak mungkin. Tidak mungkin karena urusan setele itu ia mendendam begitu rupa. Tapi ucapannya itu begitu tegas, bukannya bikinan. Lama ia berdiri bingung sendiri semabil pejamkan mata. Apa sebabnya Lim Heng berbuat demikian? Pertanyaan ini selalu berputaran di otaknya, tapi siapa yang mampu menjawab? Hok Ye memikirkan itu kepalanya seperti mau pecah dan tak kala ia membuka mata. Lim Heng sudah tidak kelihatan bayangannya. Lim Heng sudah pergi jauh, mungkin seperti apa katanya sendiri, ia tidak akan menjumpainya lagi. Yang ada cuma tinggal kenang-kenangannya, yah, suatu kenangan yang mengharukan. Dalam kenaan dan pergaulan yang terjadi dalam waktu singkat antara Lim Heng tidak disangka akan meninggalkan bekas yang titka enak buat dirinya. Ia merasa benci, bencinya terhadap dunia yang kejam ini. Sudah tentu ia tidak menduga sama sekali bahwa pemuda dengan sikap yang dingin yang mengaku Lim Heng, sebetulnya adalah Jepang dari Hian Kui Kau. Entah berapa lama Hok Ye berdiri bingung demikian rupa mendadak terdengar suara rintihan dari seorang wanita, yang kedengarannya makin lama makin dekat. Heng Kau Kie, Heng Kau Kie, suara itu tegas terdengar dalam telinganya. Hau Kie terperanjat, badannya gemetaran dengan tiba-tiba. A-a-a itu ada suaranya Siu Goateng demikian ia berkata kepada dirinya sendiri. Benar itu memang Siu Goateng, yang oleh Tia Setsin Kun dinikahkan padanya secara paksa. Bukankah ia sudah ditotok jalan darahnya oleh Gohoyapa? Mengapa bisa datang kemari? Hau Kie lantas ingat dirinya Gohoyapa yang masih terluka, maka buru-buru balik menghampiri padanya. Tapi ketika ia tiba di tempat belakang pohon, di situ telah berdiri seorang tua dengan satu kaki sambil menunjang dengan tongkatnya. Orang tua itu adalah Tia Setsin Kun yang jatuh ke dalam jurang. Hau Kie diam-diam mengeluh. Gohoyapa telah menghajarnya sehingga orang tua itu terjatuh ke dalam jurang dan sekarang Gohoyapa yang sedang terluka parah telah terjauh dalam tangannya. Hau Kie diam-diam sudah tentu banyak bahayanya. Ah, kalau Gohoyapa terbinasa di dalam tangan orang tua itu, bukankah ia sendiri yang telah mencelakakan dirinya? Mengingat Samapi di situ, ia lantas maju menghampiri si orang tua dan memohon padanya dengan suara mengharukan. Lociampua, semua yang telah terjadi telah timbul karena diriku siorang siho seorang, harap kau mau melepaskan dia. Tia Setsin Kun melirik padanya sejenak, lalu berkata dengan suara dingin, kau juga sudah tahu berbuat salah. Aku merasa tidak pernah berbuat yang sangat keterlaluan terhadap Lociampua. Orang tua itu mendadak mementak dengan suara bengis dan memotong perkataan Ho Kie, bocah siho, kalau kau tidak suka menikah dengan cucuku, mengapa kau cemarkan kehormatannya? Pertanyaan itu seperti geledek menyambar kepala, sehingga Ho Kie gelagapan seketika lamanya. Perkataan Lociampua ini, sungguh aku kurang paham, kau masih hendak berlagak pilon di hadapanku. Malam ini yang kau membiarkan kau berdua anjing berlalu dari sini aku akan bunuh diri dengan tongkatku ini seiring dengan ucapannya, orang tua. Itu. Lantas membabat Ho Kie dengan tongkatnya. Ho Kie menggunakan ilmu Ho An In Siya Sek, mengelakkan serangan tersebut. Aku, aku tidak, ia coba membantah. Tapi serangan si orang tua terus mengancam jiwanya. Sekejap saja, ia sudah terdesak mundur sampai sepuluh tombak leibah jauhnya. Ho Kie kini merasa sangat kelilisah, ia masih belum tahu bagaimana nasibnya Gow Yapa. Kembali harus berdaya. Menghindarkan diri dari serangan si orang tua yang nampaknya sudah kalap. Ia lebih-lebih heran atas pertanyaan orang tua itu yang tentang dirinya si Ugo Ateng. Terang ia belum pernah menjamah diri Nona itu. Mengapa orang tua itu mengatakan padanya sudah mencemarkan diri si Nona? Em, tidak ada ia ingat sesuatu. Ah! Jilaka! Apakah itu bukan perbuatan si Tolol Gow Yapa? Ia masih ingat ketika si Dogol itu menggantikan dirinya naik ke atas pembaringan pernah dengar suara rintihan si Nona, bukankah itu perbuatannya? Mengingat itu, perasaannya jadi kalut sendiri. Pada saat itu tongkatnya si orang tua sudah mengancam di depan matanya. Hokie buru-buru miringkan kepalanya, tapi lantas mendengar bentakan si orang tua. Rebah ujung tongkatnya sudah mengenakan pundak kirinya. Hokie yang merasakan sakit di pundak kirinya, terpaksa mundur tiga empat tindak. Bocah si Ho, lo suruh kau merasakan bagaimana harus menebus dosa atas perbuatanmu yang menodakan diri gadis orang kata si orang tua, lalu menyerang pula dengan tongkatnya. Hokie yang pundaknya sudah sakit, hanya mengandalkan caranya berkelihat yang sangat luar biasa, tapi belum sepuluh jurus, ia sudah mandi keringat karenanya. Dalam keadaan demikian, mendadak terdengar suara yang mengharukan Engkokie, Engkokie, kau ada di mana? Tian Set Sinkum yang mendengar suara itu hatinya merasa pilu, serangannya lantas menjadi kenur. Menggunakan kesempatan itu, Hokie lantas berakta, Lo Ciam Pua, kau dengar dulu keteranganku, aku benar-benar tidak? Belum haibus ucapannya itu, sudah dipotong oleh suara yang memilukan, Engkokie, ah kau ada di sini, berbarengan dengan itu, sesosok bayangan merah lari menghampiri. Tian Set Sinkum yang menyaksikan keadaan demikian, cuma bisa menghela nafas. Siu Goateng masih mengenakan pakiannya ke mantin, hanya rambutnya saja yang awut-awutan menutupi wajahnya, ia lari sambil pentang tangannya hendak menubru Hokie. Nona Siu, harap mengenal sedikit aturan berkata Hokie sambil mundur. Siu Goateng tercengang dan hentikan tindakannya, ia mengawasi dengan sepasang matanya yang bening eh kita di antara suami istri masakan masih malu-malu ketiak ia menampak yayanya berdiri di situ dengan sinar matu besar, ia agaknya mengerti. Maka lantas berkata pula sambil ketawa, oh kiranya yaya ada di sini, kau takut dicela oleh dia? Tidak apa, yaya paling sayang padaku selanjutnya kau akan menjadi cucu menantunya, malu apa? Tian Set Sin Kun yang mendengar perkataan cucunya, air matanya mengalir turun dari kelopak matanya, sambil menuding dengan tongkat, ia berkata kepada Hokie, manusia berhati kejam, apakah kau masih ada muka untuk bertemu dengan dia Siu Goateng bingung mendengar perkataan engkongnya, dengan perlahan ia mendekati engkongnya, lalu berkata dengan suara lemah lembut, Yeaya, mengapa kau begitu marah sekalipun dia salah, yeaya juga harus pandang cucumu, ampunilah padanya Tian Set Sin Kun hatinya seperti diiris iris, sambil merangkul cucunya ia berkata dengan suara sedih, anak tolol, apakah kau masih membantui dia? Bocah berhati binatang ini Dia, dia sudah tidak sulikau lagi, dia sekarang hendak kabur Siu Goateng agak tercengang, ia berpala mengawasi Hokie Hokie menampak pandangan warna itu agaknya tidak mengandung rasa kebencian, bahkan lemah lembut, hingga hatinya merasa tidak enak sendiri Sambil ketawa getir, Siu Goateng berkata kepadanya, Engkokie, aku tahu parasku jelek, tidak pantas turut menjadi istrimu, tapi, tiba-tiba ia menghala nafas Tapi, parasku jelek itu pembawaan dari lahir, karunia Tuhan, bagaimana aku bisa merubah? Kalau kau tidak menampik, seumur hidupku ini aku bisa melayani kau setulus hatiku, aku akan bantu mengurus rumah tanggamu, mencuci pakaianmu, memasak untuk kau Kalau kau hendak kawin lagi dengan wanita yang cantik, aku juga tidak melarang, aku cima Menginginkan bisa merawat keturunan kita yang bagus dan cantik, itu saja aku sudah puas Dia set sin kun hatinya semakin pilu, dengan suara sedih Ia berkata, Anak Tolol, buat apa kau meminta-minta padanya demikian rupa Dia ada seorang yang tidak berbudi dan tidak mempunyai perhatian, biarlah Yayamu binasakan padanya Yayamu nanti carikan laki-laki lain yang lebih cakep darinya Ya ya, kau jangan berkata demikian, pepatah ada kata nikah dengan ayam harus mengikuti ayam, nikah dengan anjing, harus mengikuti anjing Engji meskipun jelek, tapi juga mengerti apa artinya kesucian dan kewajiban sebagai seorang perempuan Hidupku menjadi orang keluarga Ho, mati juga aku akan menjadi setannya keluarga Ho Tia set sin kun menghala napas panjang, ia kerutkan alisnya, yang sudah putih cuma bisa menjawab sambil langgukan kepalanya Anak baik-anak baik Ho Tia merasa malu dan pilu serta menyesal Ia lalu berkata sambil menyoja, Budi dan kecintaan Nona Aku siorang siho merasa banyak-banyak terima kasih, tapi, Pesiu Goateng lantas memotong, tidak usah pakai tapi-tapi lagi Kalau kau merasa aku terlalu jelek, bawalah aku di sampingmu, aku bisa membawa diri sebagai bujangmu yang akan melayani kau Titka akan nanti aku akan membuat kau malu Ho Tia merasa sangat terharu, ia hampir tidak dapat menahan air matanya Aku siorang siho, bukannya orang yang pamer paras cantik dan jemuh terhadap paras jelek Cuma saja aku merasa tidak ada mempunyai peruntungan untuk menerima kebaikan Nona Mengapa kita tua sudah menikah, bahkan sudah, Ho Tia mendadak memotong dengan suara agak keras No An Siu, harapkah suka dengar keteranganku, di malam perkawinan kita itu Orang yang tidur bersama-sama dengan Nona bukanlah aku si orang siho Ucapan itu telah membuat Tia Set Sin Kun dan Siu Goateng pada pucat Mereka lompat mundur beberapa tindak dan bertanya hampir berbareng, apa benar dan siapa dia? Dengan perasaan sangat malu Ho Tia menjawab dengan suara perlahan Dia adalah sahabatku, ialah saudara Gow Yapa yang terluka di bawah tongkat lociampu Siu Goateng Mendengar keterangan itu lantas menjerit seketika dan jatuh pingsan Tia Set Sin Kun repot, buru-buru menolongi dan menotok jalan darah Seng Cucu Kemudian berbangkit sambil pegang ratera tongkatnya Manusia rendah yang tidak tahu malu bentaknya dengan sangat gusar Bagus sekali kalau mengandalkan akal bangsatmu Kau anggap apa sih orang Si Siu ini? Lociampu E aku, perkataannya Ho Kiyai belum lampias Tia Set Sin Kun sudah menggeram sambil menyapu dengan tongkatnya Lengan kirinya Ho Kiyai sudah tidak leluasa digerakan Tapi dengan menggunakan kegesitan kakinya ia berhasil menghindarkan serangan tersebut Lociampu E, kasihlah kesempatan aku untuk berikan penjelasan Binatang, apalagi yang kau hendak bicarakan orang tua itu rupanya sudah gelap Pikirannya, ia menyerang lagi dengan senjata kalap Ia kepingin bisa membinasakan Ho Kiyai pada seketika itu juga Ho Kiyai merasa sakit dan gelisah Dengan terpaksa ia mengandalkan kegesitannya berkelitan Tapi nampaknya sudah hampir kewalahan Mendadak ia dapat satu pikirian Soal ini adalah sulit untuk dijelaskan Sebaiknya aku menyikir dulu Kemudian mencari kesempatan suruh Gowoyapa yang menebus dosa ini Setelah mengambil keputusan demikian Ia lantas mengeluarkan serangannya sambil mundur dan berseru Lociampu E, harap kau jangan terlalu mendesak Kalau kau mempunyai kepandayan boleh keluarkan Kalau aku si orang tua tidak bisa membinasakan kau Bagaimana ada muka untuk menemui cucuku Ho Kiyai pura-pura gusar Ia melancarkan serangannya yang hebat Tian Set Sin Kun terpaksa berlaku hati-hati Tapi tidak urung Ho Kiyai dengan menggunakan ilmunya yang aneh sekali Dapat meloloskan diri dari bawah tongkatnya Kemudian dengan cepat melesat ke tempatnya Gowoyapa di belakang pohon besar Keadaan Gowoyapa sungguh mengenaskan Wajahnya kering pucat Ia rebah terlentang dengan napas sudah hampir hilang Ho Kiyai tidak mempunyai waktu untuk memeriksa lukanya Gowoyapa Dengan cepat ia pondong pergi Binatang, kau masih mengharap kabur suaranya si orang tua sudah sampai disusul oleh serangannya Dalam keadaan kepepet, Ho Kiyai terpaksa menggunakan ilmu Kim Nahyul Ho At Dengan tangan kirinya ia merebut ujung tongkat si orang tua Siapanya na, si orang tua itu sudah seperti kerbau gila Dengan sekuat tenaga ia mendorong tongkat yang dicekal ujungnya oleh Ho Kiyai Sehingga anak muda itu mundur sempoyongan beberapa tindak Akhirnya jatuh duduk di tanah Tian Set Xin Kun perdengarkan suara ketawanya yang aneh Tongkatnya di ayun, membabat kepalanya kedua pemuda itu Selagi dalam keadaan sangat berbahaya mendadak terdengar suara bentakan Kemudian disusul oleh munculnya dua bayangan orang Satu berpakaian putih, satu lagi berpakaian kelabu Orang berpakaian kelabu itu kakinya belum menginjak tanah Nampak sudah mengebutkan lengan bajunya Dari situ meluncur sebuah benda berkeredepan menyerang tongkat si orang tua Terang suara beradunya barang keras terdengar nyaring Tian Set Xin Kun dan orang yang menyerang sama-sama pada mundur dua tindak Tian Set Xin Kun terkejut Ketika ia menegasi siapa lawannya ternyata seorang wanita tua yang wajahnya sudah keriputan Rambutnya putih seperti perak Bersama seorang pemuda yang berdandan seperti anak sekolah Sedang berdiri melintang di depan Hokia dan memandang padanya dengan mata mendelik Si orang tua mendadak ingat dirinya seseorang Dalam kagetnya, kakinya mundur lagi setindak Lalu berkata dengan suara keren Kiranya kau masih belum mampus Nenek-nenek itu ketawa dingin Matanya mengawasi dengan sorot metu keheranan Aku kira siapa? Kiranya adalah kasih tua bangka Jawabnya dengan suara dingin Kau Hun Ligel Adatmu yang ku kuai itu benar-benar masih seperti dulu Apa kau masih ingat pertemuan kita di atas Chai Sakie? Tidak nyana kita bertemu lagi di sini Nampaknya kau masih tetap merupakan seorang wanita tua Yang masih cantik Kata Tia Setsin Kun dengan ketawa bergelak-gelak Pantas muridku mencari kau di mana-mana tidak bisa menemukan Kiranya kau umpetkan diri sini Aku seorang tua karena menghormati kau sebagai orang tingkatan tua Aku tidak jadi kecil hati Tapi harap kau tahu diri sedikit Jangan nyeloncong tidak keruan jawabnya si nenek dingin Tidak nyana kau Lun Limo si wanita geniat yang dulu pernah membuat banyak laki-laki tergila-gila Sekarang juga Mengerti apa artinya tahu diri Sungguh aneh bin ajaib Hahaha mengejek siorang tua Tua bangka sisiu Kau hidup sampai begini tua Agaknya sudah masih tetap kotor mulutmu Apakah kau sudah bosan hidup mendengar perkataanmu Apa barangkali kau sudah bekerja sama dengan muridku yang durhaka Jiehwi itu Dalam perkumpulan Hian Kui kau Jiehwi ada sagat menghargakan orang-orang tua Di dalam Hian Kui kau khusus disediakan satu tempat yang disebut Chun Hian Kuan Mengundang semua jago dari golongan tua untuk diberi kenikmatan di hari tuanya Di antar begitu banyak jago-jago tua Hanya kurangkah satu orang tua yang pernah menjadi gurunya Di sini ternyata kau punya adat dan martabat Bagaimana kau bisa sesalkan orang lain kalau tidak mau anggapkah sebagai sahabat Sedangkan muridmu sendiri juga tidak anggapkah sebagai guru Kalau begitu Murtadnya Jiehwi adalah karena diogok oleh bangsa kalian orang-orang jahat Bagus sekali loh kepingin mengunjungi Kui kok Untuk menyaksikan orang-orang tua yang dipandang jago-jago tua itu sebenarnya orang macam apa Si Yitiu Barangkali kau tidak cukup panjang umurmu untuk mencapai maksudmu itu Sekarang aku hendak mencoba kekuatan si wanita genit Si Yitiu membentak sambil delikan matanya Sedang tongkatnya juga tidak kelihatan Lantas membabat kepalnya si nenek Si nenek yang disebut kau lun lemu itu tertawa dingin Sambil kakinya menyambuti serangan si orang tua dengan tongkatnya juga Terang suara keras terdengar nyaring si nenek dibuat mundur Tiga tindak sedang si Yitiu sendiri juga mundur beberapa tindak Kau lun limu, sungguh titka kecewa kau menjadi pujaan dalam cunhian kean Kekuatanmu ternyata lebih hebat dari dulu Coba kau sambut seranganku sekali lagi Demikian Tian Set Sin Kun mengejek Kemudian tongkatnya diangkat untuk menyerang lagi Kau lun limu berdiri tegak dengan sepenuh tenaga yang menyambuti lagi serangan si orang tua Terang kembali suara beradunya kedua senjata tongkat terdengar nyaring Kau lun limu, sekarang kau sudah merasakan sendiri bagaimana tongkatku ini bertanya Tian Set Sin Lun sambil ketawa puas Kau lun limu wajahnya pucat, tangannya yang digunakan untuk memegang tongkat bergemetaran Si Yitin, kapan kau hendak ke Kwi Kok setelah membereskan persoalanku Nanti aku akan kesana untuk melihat sahabat lamamku baik Aku nanti yang akan menunggu kedatangan Bu Si Yitin dengan gemas memandang Hau Kye dan Gou Yapa Lalu memondong cucunya dan larilah ke sana terbang Si Nenek lalu berkata kepada si pemuda baju putih yang berada di sampingnya Nona Peng mari kita pergi Hau Kye tadinya masih menganggap pemuda baju putih itu adalah Ling Heng Ketika mendengar panggilan si Nenek, Nona Peng, hatinya hampir lompat keluar Lantas Gou Yapa diletakkan di tanah dan ia sendiri lompat bangun Pemuda baju putih yang bukan lain daripada Gioxie Seng Jiepeng melirik kepada Hau Kye lalu menghampiri padanya dengan tindakan perlahan Hau Kye buru-buru melintangkan tangannya di depan dada dan bertanya dengan suara tidak lampias Kau, kau adalah, aku adalah orang yang pernah kau jumpai di dalam titlikeng dan dalam kuburan Ding Gou Kui Chie Apakah sudah lupa jawab Jiepeng sambil tertawa? Bukan main herannya Hau Kye, sampai ia berseru dan kemudian mengedumal sendiri Ya Allah, mengapa begitu mirip dengan sikapnya yang lemah lembut Jiepeng berdiri sejarah lima kaki di hadapan Hau Kye lalu berkata sambil menunjuk Gou Yapa dengan kipasnya Apakah sahabatmu ini lukanya parah benar ilmu kebalnya sudah dibikin buyar oleh orang tua itu Lukanya tidak ringan Jiepeng keluarkan sebotol obat dalam sakunya Lalu disodorkan kepada Hau Kye sambil berkata Ini adalah obat yang khusus digunakan untuk luka di dalam kau boleh berikan kepadanya Hau Kye ulurkan tangannya, tetapi mendadak hatinya tercekat Tangannya ditarik kembali dengan cepat dan berkata dengan suara keras Apakah kau orangnya Hian Kui Kau ini ada hubungan apa dengan Hian Kui Kau Balas Jiepeng sambil tersenyum Kita dengan Hian Kui Kau adalah mempunyai permusuhan yang dalam Barusan meskipun kalian pernah memberi pertolongan kepada kami Tetapi rasanya tidak pantas memakan obat pemberianmu ini Kau Hun Limau yang mendengar perkataan itu Dalam hati merasa gusar Ia lantas berkata sambil tertawa dingin Nonapeng, obat Kiu Chuan Wan ini dibuat oleh ayahmu secara tidak mudah Manusia yang tidak kenal budi ini, perlu apa kau perlakukan baik padanya Sayang-sayang obat demikianmu jarabnya Jiepeng tidak ambil peduli omong kau Hun Limau Ia berkata pada Hau Kye sambil tertawa manis Meskipun betul kau mempunyai permusuhan dalam dengan Hian Kui Kau Tetapi tidak demikian dengan sahabatmu ini Obat ini aku berikan padanya Tolong kau yang memberikan Apakah itu tidak boleh aku si orang si Hau Karena merasa pernah menerima bantuanmu Hari ini aku tidak mempersoalkan permusuhan kita Tentang luka sahabatku ini Aku percaya masih bisa mengobatinya sendiri Tidak perlu kau turut capaikan diri Jiepeng wajahnya berubah merah Terpaksa obatnya disimpan lagi Diam-diam pula putar tubuhnya dan berlalu dengan tindakan perlahan Tetapi belum berapa jauh ia Berjalan mendadak ia memutar tubuhnya Dan bertanya dengan suara pilu Kau sebetulnya ada permusuhan apa Dengan Hian Kui Kau Hok Ye menatap wajah Jiepeng Dilihatnya di kedua pipi nona itu Sudah basah dengan air mati Sehingga membuat pikirannya agak terguncang Tetapi kematian ayahnya yang sangat mengenaskan Dan kembali terbayang di otaknya Pengalamannya sendiri yang mengerikan Telah menimbulkan rasa dendam yang sangat dalam Dendam Dendam ini merupakan suatu dendam sakit hati Yang tidak dapat dihapus untuk selama-lamanya Dan harus dicuci dengan darah Permusuhan aku si orang Shihou Dengan orang-orang Hian Kui Kau Mungkin tidak bisa dibikin habis Untuk selama-lamanya Ini saja keterangan yang dapat ku katakan Bagaimana pikiran nona Itu terserah jawab Hok Ye sambil langkat kepala Kelihatan Jiepeng sangat berduka Ia menghela nafas berulang-ulang Lama baru ia bisa berkata pula Aku titka bisa berkata apa-apa Aku hanya mengharap supaya permusuhan di antara mereka Dari golongan tua Jangan diperhitungkan di pundaknya Golongan muda seperti kita Hos Yau Hiap Meskipun kau pandang musuh padaku Demikian rupa Tetapi aku masih menganggap kau sebagai sahabat baik Hok Ye tertegun Dengan tidak sadar ia lalu mundur beberapa langkah Kedua matanya memancarkan sinar aneh Semua perkataan Jiepeng Seperti palu besar yang mengetuk hatinya Memang sebenarnya meskipun ia sendiri Bermusuhan dengan kau Hian Kui Kau Begitu pula dengan pun Tui Chiu Jiu Pau Tetapi dengan Kero Jain Peng yang lemah-lembut ini ada permusuhan apa Hian Kui Kau masih mempunyai ratusan Bahkan ribuan pengikut Apakah mereka itu semua adalah musuh-musuhnya Dengan pikiran sangat kalut Hok Ye mengawasi Jiepeng yang tengah terlalu meninggalkan padanya Ia merasa seperti tenggorokannya terkancing Sebetul naib banyak perkataan hendak diucapkan Tetapi tidak bisa dikeluarkan Bayangan Jiepeng makin lama makin jauh dan akhirnya hilang dari pandangan matanya Hati Hok Ye merasa bingung seolah-olah sedang berada di tengah kabut tebal Yang tidak dapat membedakan jurusan mana yang hendak ditentuh Kaulun Limau mengawasi padanya Lama baru berkata dengan suara dingin Seorang bodoh yang tidak kenal Budi Hok Ye terperanjat Ketika pentang matanya si nenek sudah melesat menyusul majikannya Ia menghela napas panjang Lalu menghampiri Goyapa Setelah digendong lagi Ia lantas berlalu dengan tindakan lebar Malam sudah berlalu Seng pagi mendatangi Hok Ye berjalan sambil tundukan kepala Kakinya dirasakan sangat berat untuk melangkah Selama dalam perjalanan sudah dua kali ia mengobati Goyapa Tetapi hasilnya nihil Ia sangat khawatir dan gelisah Sambil kertak gigi ia menahan penderitaan dalam dirinya Aoyang Hia sudah Mencuri kalajengking emas Pembuna racun Lim Heng juga sudah berlalu tanpa pamit Sekarang ditambah lagi lukanya Goyapa yang sukar disembuhkan oleh usahanya sendiri Bagaimana Hok Ye tidak jadi jengkel Sudah dua hari Goyapa tidak makan dan minum Napasnya semakin lemah seperti orang mau mendekati ajalnya Ternyata ia mencari tempat sunyi di bawah kaki gunung untuk mengobati Goyapa dengan kekuatan luokangnya Setelah berkutat satu jam lamanya Hok Ye dijidatnya sudah bermandikan keringat Napasnya tersengal-sengal Tapi Goyapa saat itu parasnya sudah kelihatan merah Kemudian bisa membuka matanya perlahan-perlahan dan menat wajah Hok Ye Hok Ye menampak sorto metu Goyapa ternyata suram Dalam hati merasa kaget Ia buru-buru bertanya Gouto Ako, apakah kau merasakan sudah agak baikan Goyapa menjawab dengan susah payah sambil gelengkan kepalanya Aku, aku barangkali, sudah tidak ada harapan lagi Hati Hok Ye seperti diiris-iris dengan tanpa dirasa air matanya mengalir keluar Gouto Ako, ini adalah gara-gara aku yang mencelakakan dirimu Demikian Hok Ye berkata dengan suara pilu Bagaimana bisa salahkan kau? Aku dengankah sudah bergaul sudah seperti saudara saja Untuk kau sekalipun aku sudah mati seratus kali aku juga merasa senang Hanya, dalam hatiku masih mempunyai sedikit urusan yang belum bisa dapat ku lepaskan begitu saja Kau masih ada urusan apa? Katakan saja kepada aku Asal aku masih punya tenaga, sekalipun harus terjun ke lautan api juga akan ku lakukan Aku juga tidak mempunyai sana keluarga Dengankah sudah ku anggap sebagai saudara sendiri Jika urusan ini hanya dapat diberitahukan kepadamu saja Gouto Ako, katakan Saja Pasti Ku bantu menyelesaikannya Gou Yapa kelihatan susah untuk mengeluarkan ucapannya Lama baru ia bisa berkata dengan perlahan Apa yang dalam hatiku ku rasakan sukar dilepaskan adalah itu nona jelek di dalam goa Hokye terperanjat Kau maksudkan, apakah cucu perempuan Tian Set Sin Kun itu tanyanya? Gou Yapa anggukan kepalanya? Benar adalah cucu perempuannya orang tua itu Dengan terus terang malam itu aku telah berbuat gelaloh ia mengakui dosanya Hokye lantas ingat apa yang dikatakan oleh Tian Set Sin Kun yang mengatakan bahwa ia telah mencemarkan kehormatan cucunya Kau kata, apakah malam itu kau sudah berbuat tidak pantas dengan dia Mengapakah sudah tahu Tau Ako, kau tidak usah bilang apa-apa lagi Soal ini aku sudah mengerti Selanjutnya kau adalah cucu menantunya Tian Set Sin Kun Asal ada kesempatan sudah tentu aku akan menjelaskan persoalan itu padanya Gou Yapa anggukan kepala dengan perasaan bersyukur Sambil menghelana pasia berkata pula Ah seumur hidup aku belum pernah mendekati orang perempuan Tetapi pada saat itu entah apa sebabnya aku sudah berbuat begitu gelo Saudara Hoa, kau toh tidak akan sesalkan aku? Kenapa aku mesti sesalkankah soal ini? Pada saat itu mendada ada orang memotong sambil ketawa dingin Hosya Ohiap, lolap sudah lama menunggu kau Haokie terperanjat ketika ia mengangkat wajahnya bukan main kagetnya Ternyata ia sudah dikurung oleh segerombolan manusia Di antara mereka terdapat orang-orang biasa, imam dan padri Jumlahnya tidak kurang dari 20 orang dan masing-masing pada membawa senjata tajam Orang yang berdiri di barisan terdepan ada tiga, satu memakai pakaian padri berwaran kuning, satu berdandan seperti orang biasa, dan yang satunya lagi memakai pakaian imam dan di punggungnya membawa pedang tua Terhadap orang-orang ini, satupun tidak ada yang ia kenal, ia tidak mengerti, engapa mereka mengetahui namanya dan apa maksud mereka mengurung dirinya Ia berbangkit dengan perlahan, matanya menyapu kawanan orang-orang itu dan akhirnya mengawasi si padri baju kuning Padri itu kira-kira sudah berusia 70-an tahun, alisnya yang panjang kelihatan menurun, matanya memancarkan sinar tajam Terang ia adalah seorang tua yang mempunyai dasar iwakang yang sudah sempurna Ho Kiyai bertanya dengan tenang Lo suhu dari mana mengapa mengetahui namaku yang rendah Ho Siao Hiap dalam waktu yang sangat singkat dengan mengandalkan kepandayanmu yang luar biasa telah membuat namamu terkenal di dunia kangung? Sudah lama lolap mendengar kabar tentang dirimu, tetapi hari ini baru ada jodoh untuk kita saling bertemu Jawab si padri baju kuning itu sambil tersenyum Apa itu betul? Dan lo suhu ada orang dari golongan mana Ho Kiyai bertanya kaget Lolap bergelar huikat ketua dari Nggo Biyepi Ho Kiyai terperanjat, diam-diam ia berpikir mengapa Chiang Bunjin Nggo Biyepi juga datang kemari secepat-cepatnya Ia menindan perasaannya yang tegang lalu berkata pula sambil menyoja Aku yang rendah baru saja terjun ke dunia kangung, sehingga belum mengenal lo suhu Harap supaya lo suhu suka memberi maaf Hui Kak Sian Su cepat-cepat membalas hormat sambil merangkapkan kedua tangannya dan berkata sambil tertawa Mana bisa begitu, sebaliknya adalah lolap yang terlalu ceroboh Harap Ho Siao Hiap tidak kecil hati Ho Kiyai lalu mengawasi orang tua yang berdandan biasa yang berdiri di kiri padri tadi Lalu berkata sambil menyoja di hadapannya Harap Chiang Pua ini memberi tahukna nama Chiang Pua yang mulia Orang tua yang berwajah kelimis dan berbadan kurus kering itu lantas menjawab sambil membalas hormat Aku siorang tua bernama Tio Tian Ek, sekarang memangku jabatan ketua partai Tian Chong Pei Kembali Ho Kiyai terkejut Kemudian memandang orang tua berpakaian imam Belum membuka mulutnya, orang tua itu telah berkata dengan suara dingin Nama Pintu yang rendah, kiranya Ho Siao Hiap sudah pernah dengar Aku yang rendah masih belum mempunyai pengalaman apa-apa, bagaimana pernah dengar Menjawab Ho Kiyai heran Pintu Tian Hian, ketua Ho Asan Pei Ho Siao Hiap sudah melukai orang-orang kami Dan menjatuhkan kedua sute Pintu Apakah sudah lupa mendengar keterangan itu? Ho Kiyai terkejut Ia menyapu orang-orang di sekitarnya mereka pada mengawasi padanya dengan sorot metu beringas Dengan tanpa banyak bicara mengurung dirinya Ia memang ada seorang muda berada tinggi Menyaksikan keadaan demikian Sebaliknya lantas silang rasa kedernya Lantas menjawab sambil ketawa dinikn Apa maksudmu Toti yang mengajak ketua Go Biyai dan Tiam Hong Serta banyak orang ini mengurung aku yang rendah Ho Siao Hiap Kita sebagai orang terang tidak perlu berbuat menggelap Dingger Go Kui Chio kau telah membinasakan banyak jiwa Merampas benda pusaka kalajengking emas Kejadian ini belum berapa hari saja Apakah kau sudah lupa semuanya jawab Tian Hian Toti yang sambil ketawa menyindir Peristiwa Dingger Go Kui Hiu Kenapa kau tidak berani menanyakan kepada Hian Kui Kau Hian Tan Chu dari Hian Kui Kau Li Hui Ho Au Juga terbinasa dalam kuburan tua Ho Siao Hiap yang masih begini muda sungguh tidak nyana ada begitu cerdik Bisa menggunakan akal untuk melimpahkan dosanya kepada orang Supaya Hian Kui Kau dengan Ho Asan Pei Kedua partai saling bunuh dan K sendiri akan memungut Untungnya Ho Kye mendengar perkataan imam tua itu lantas gusar seketika Toti yang cuma berani menghina yang lemah dan takuti yang kuat Kau tidak berani mengganggu Hian Kui Kau Sebaliknya berlaku begini garang kepada diriku seorang yang lemah Heh, heh, kau seorang si Homerskip pun cuma seorang diri Tapi tidak nanti takut kepada Ho Asan Pei yang mengandalkan jumlah banyak Tutup mulut Apakah Kau Kira Pinto tidak berani menempur kau sendirian Hui Kak Sian Su yang melihat kedua pihak sudah mau bergebrak cepat-cepat berkata dengan suaranya ring Omitohut Bolehkah Ho Siao Hiap dengar perkataan Lolab dulu Losuhu adalah salah satu ketua dari partai besar Sudah tentu aku si orang si Ho akan hargakan perkataanmu Jawab Ho Kye Ho Asan Pei telah kehilangan banyak orangnya Dinggo Kui Chiu Ho Siao Hiap boleh mengatakan tidak tahu tentang ini Tetapi itu kalajengking emas yang sangat berharga Apakah Ho Siao Hiap yang mengambil dari kuburan Ho Kye tercengang dengan tidak berasa ia telah mundur satu tindak Ia hanya bisa menjawab tentang ini Ketua Tiam Hong Pei Tio Tian Ek tiba-tiba nyeletuk Orang si Ho Seorang laki-laki berani berbuat harus berani pula bertanggung jawab Apakah kau hendak menurut perbuatannya manusia yang tidak tahu mau itu yang hendak cuci tangan begitu saja Ho Kye sangat gusar mendadak ia mendengat dan ketawa bergelak-gelak Tian Hian Toti yang dengan sorot matanya yang beringas mendadak Mementak dengan suara bengis bocah sombong Apa yang kau ketawakan Ho Kye adalah seorang laki-laki sejati Bagaimana tidak berani mengaku perbuatannya Sendijir Memang benar benda pusaka kalajengking emas itu adalah aku siorang si Ho yang mendapatkan Tetapi bukannya didapatkan dari tangan orang-orang Ho Asan Pelesu Ie Dari tangan siapa kau dapatkan barang itu memotong Tian Hian Toti yang Aku dapat benda itu dari tangan siorang cebol Sao Chu Beng Tian Hian Toti nga lalu mengawasi Hui Kak Sian Su dan berkata padanya sambil ketawa dingin Sian Su sekarang kau bolehlah percaya bahwa ucapan Pinto tidak bohong Bocah Si Ho ini perkataannya melantur tidak keruan benar-benar mengemaskan Omi Tohut Anak muda jangan suka membohong Perlu apa Sian Su banyak capaikan hati Tio Tian Ek menyelak Aku si tua bangka sungguh tidak suka dengan sikap bocah yang kurang ajar ini Lebih baik tangkap saja dan geleb dah dirinya Ho Kye yang mendengar perkataan itu naik dah seketika Ho Xiao Hiap, Hui Kak Sian Su berkata pula kepada Ho Kye Lolat hendak mengatakan sepatah kata yang mungkin tidak enak didengar Kala jengking emas itu adalah kepunyaan Ho Asan Pei Sudah seharusnya kalau dikembalikan kepada Tian Hian Toti yang Dengan demikian, permusuhan kedua pihak boleh segera dihapuskan Tadi sudah ku jelaskan dengan tegas Benda itu sebenarnya bukan kepunyaan Ho Asan Pau Apalagi aku dapatkan itu dari tangannya si orang Si Sao jawab Ho Kye Gusar Ho Xiao Hiap tidak perlu membantah Sao Chu Beng sudah menjelaskan semua persoalan kepada Ho Asan Pau Tidak seharusnya Ho Xiao Hiap membunuh Mati Leksung Chu Dan membawa kabur kala jengking emasnya Mereka semua telah memfitnah aku Apa yang bisa ku perbuat orang si Ho Jangan banyak rowel Kau mau keluarkan atau tidak membentak Tio Tian Ek Taruh kata kala jengking emas itu benar ada di badanku Kau mau apa Ho Kye tetap tidak mau mengalah Aku si tua bangka nanti suruh kau rasakan sendiri Bentak Tio Tian Ek yang lantas menghunus pedangnya Ho Kye lantas ketawa bergelak-gelak seraya berkata Chuong Chuong telah mengandalkan pengaruh yang besar dan mendesak aku sedemikian rupa Terpaksa aku melawan Tio Tian Ek hanya ketawa dingin Ia lantas memutar pedangnya Dengan tipu serangan Loma Hun Chiong Pedangnya menikam dada Ho Kye Ho Kye hanya bertangan kosong Tidak membawa senjata apa-apa Tetapi ia tidak takut Kakinya digeser dan tangannya diputar Dengan berani ia menyambuti tangan Tio Tian Ek yang memegang pedang Gerak tipu anak muda itu yang sangat luar biasa cepatnya Membuat Tio Tian Ek terperanjat Sekalipun sudah merupakan seorang tua dengan banyak pengalaman Ia juga masih merasa jari Maka cepat-cepat ia menarik kembali serangannya Dan sekali ini pedangnya digunakan untuk menyabet Ho Kye yang sudah panas hatinya Telah turun tangan tanpa ragu-ragu lagi Dengan menggunakan tipu silatnya Ho An Eng Siesok Secara gesit sekali berseliwaran di antara sinar pedang Sehingga membuat kawannya agak keripuh Belum sampai lima jurus tangannya sudah berhasil nyelusup dan menepok sikut kanan lawannya Pedang lantas terlepas dari tangannya Tio Tian Ek jatuh ke tanah Tio Tian Ek hanya bisa berdiri menganga Keringat dingin membasahi badannya orang-orang yang mengepung Ho Kye Lantas pada berterika Sebentar saja sudah ada lima atau enam orang yang maju menyerang berbareng Ho Kye kembali menggunakan tangan kosong menyambuti serangan setiap orang Setelah terdengar beberapa kali suara benturan keras disusul oleh beberapa kali suara jeritan Ada empat atau lima orang yang tiam Chong P yang sudah dibikin terpental dan jatuh ke tempat yang jauhnya lebih dari satu tombak Sudah lama ku dengar sembilan partai besar yang katanya ada mempunyai banyak orang kuat Tidak taunya hanya begini saja kata Ho Kye sambil ketawa dingin orang-orang yang gobiyepe semua telah dibikin kesima oleh kekuatan Ho Kye yang luar biasa itu Sehingga tidak ada seorang pun yang berani berlaku gegabah lagi Hwi Kak Sian Su lalu berkata sambil rangkapkan tangannya Omitohut Ho Sia Oh Iyap turun tangan terlalu kejam Sebentar saja sudah melukai banyak orang Ka Eke jaman demikian barangkali akan menimbulan marahnya banyak orang Aku sebetulnya si orang siho tidak ingin melukai orang Adalah kalian sendiri yang mendesak aku berbuat demikian Jawab Ho Kye sambil ketawa dingin Tiba-tiba terdengar suara bentakan keras dan Tian Hian Toti yang sudah melompat menghadapi Ho Kye Bocah siho, jangan terlalu jumawa Pincau hendak menghajar kau boleh coba saja Ho Kye menantang Tian Hian Toti yang lalu berseru kepada orang-orangnya dengan suara nyaring Semua anak murid Ho Asan hanya diperbolehkan menonton Dilarang bergerak jika tidak ada perintah Kiranya ia sudah mengetahui kekuatan Ho Kye yang demikian hebat Ia khawatirkan jika dirinya sendiri kalah Nanti anak muridnya akan menyerbu dan tentu Mengakibatkan jatuhnya banyak korban Seperti apa yang telah terjadi pada anak muridnya Tian Chong Pei Sebetulnya Toti yang tidak usah terlalu merendah Suruh saja mereka maju berbareng Aku tidak takut Tian Hian Toti yang yang sudah gusar benar-benar lalu melancarkan serangannya dengan hebat Begitu juga Ho Kye yang sangat benci kepada imam yang hendak memfitnah dirinya ini Ia sengaja tidak menyingkir maupun berkelit Dengan kedua tangannya ia menyambut serangannya Tian Hian Toti yang Kedua pihak telah menggunakan kekuatan lebih dari tujuh bagian Maka sebelum kedua kekuatan saling beradu Angin keras sudah mengaung lebih dulu Sebentar kemudian lalu kedengaran suara benturan hebat Ho Kye mundur satu tindak Pundaknya tergoyang Sedangkan Tian Hian Toti yang harus mundur sampai tiga tindak baru bisa berdiri tegak lagi Ketua Ho Asan Pei itu hatinya merasa kaget bukan main Pantas bocah ini berani berlaku begitu jumawa Dalam usia yang begini muda ternyata sudah mempunyai kekuatan begitu hebat Demikian si imam itu berpikir Dan seketika itu lantas tidak berani memandang ringan lawannya Diam-diam ia memusatkan seluruh kekuatannya di kedua tangannya Ho Kye memandang gerak-gerik Tian Hian Toti yang dengan tidak bergerak mendadak terdengar bentakan Tian Hian Toti yang yang dibarengi dengan serangan tangannya Kembali Ho Kye menyambuti serangan itu sehingga suara benturan terdengar pula Sekarang masing-masing mundur tiga tindak Ho Kye merasa luka lama di lengan kirinya jadi lindu kembali Cepat-cepat ia mengatur pernafasannya untuk menghadapi kembali serangan lawannya Sebaliknya Tian Hian Toti yang merasakan isi perutnya seperti diudal Hampir saja ia mengeluarkan darah segar dari dalam mulutnya Kini ia telah mengerti bahwa anak muda di hadapannya ini mempunyai kekuatan yang tidak di bawah kekuatannya sendiri Kecuali terluka kedua-duanya, ia sebetulnya sudah merasa tidak ungkulan untuk menundukkan padanya Dalam kedudukan sebagai ketua, jika sampai ia dikalahkan oleh musuhnya yang muda ini Bukankah akan menjadi buah tertawaan dunia rimba persilatan Otaknya diasah mencari akal, diam-diam timbul pikiran jahatnya Bahkan lantas berkata sambil ketawa dingin, binatang, apakah kau berani bertanding pedang dengan pintu kau hendak menggunakan pedang? Terserah pedammu sendiri Aku syorang siho selamanya tidak pernah menggunakan senjata Tian Hian Toti yang tidak menantikan ho kiai selesai bicara Lantas sulapkan tangannya dan berseru, minta pedang seorang laki-laki berpakaian imam Lantas menyahut dan melemparkan sebilah pedang cengkong kiam Tian Hian Toti yang menyambuti, kemudian ditancapkannya di tengah dan lantas berkata dengan suara dingin Kalau pintu menggunakan pedang sendiri meskipun dapat merebut kemenangan, tetapi itu tidak jujur Sekarang kau boleh menggunakan pedang ini, mari kita main-main beberapa jurus Hokie melihat pedang yang menancap itu masih menggetar, maka diam-diam lantas berpikir Kalau aku tidak mau menggunakan pedang, tentunya akan ditertawakan orang Setelah berpikir demikian, ia lalu mengulurkan lengannya untuk mencabut pedang tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!